Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Pemirsa yang berbahagia Disini saya akan sedikit menyampaikan tema terkait dengan permasalahan-permasalahan perempuan Yang dihadapi saat bulan ramadhan Bagi teman-teman perempuan yang galau nih Saat puasa terus tiba-tiba datang haid Nah apa yang harus dilakukan? Apakah harus langsung membatalkan puasanya Dengan makan, minum, atau melakukan hal-hal lain Yang dapat membatalkan puasa Atau ternyata boleh untuk tidak langsung Makan, minum, atau melakukan hal-hal lain Yang dapat membatalkan puasa Nah ternyata jawabannya adalah Yang harus dilakukan oleh perempuan ketika puasa dan tiba-tiba datang haid Adalah dia harus atau wajib untuk niat tidak melanjutkan puasanya Akan tetapi untuk membatalkan puasanya dengan langsung makan atau minum Atau melakukan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa Itu tidak wajib Namun Bila disini memilih untuk tidak langsung makan atau minum Itu keutamaannya adalah Misalkan yang terjadi Darahnya itu tidak mencapai 24 jam Atau tidak jadi haid Berarti kan disini Kategorinya bukan masuk darah haid Akan tetapi masuk kategori darah istihad Nah karena dia tidak langsung makan dan minum Atau tidak langsung membatalkan puasanya dengan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa Maka puasa yang dilakukan tadi itu sah Dan dia tidak wajib untuk menggantinya di hari lain Selain bulan Ramadan Akan tetapi ketika perempuan memilih untuk langsung makan dan minum ketika datang haid Pas dia puasa Dia juga tidak apa-apa Berarti konsekuensinya Dia wajib untuk menggantinya di hari lain Selain bulan Ramadan Dengan niat Nawaitu somagodin an kodo i fardis syahri Ramadan Lillahi ta'ala Saya niat puasa Mengkodo puasa Ramadan Lillahi ta'ala Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!